Intro Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Yang semua Namamu Yesus Namamu Yesus Dalam namamu Yesus Yang pulihkanku Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama lagi dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu boleh tulis di live chat, Tuhan menuntun hidupku Iya, mari kita siapkan hati kita untuk bersyukur kembali kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Ada sebuah lagu yang saya tulis Lagu ini berkata bahwa Tuhan akan menuntun kita di setiap waktu Setiap saat Di dalam segala musim kehidupan kita Bapak Ibu boleh kita belajar sama-sama lagu ini ya Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman Namun ku tahu kau sertaku Tak gentar ku hadapi Semua badai Semua yang telah terjadi Namun ku tahu pasti Tuhan akan menuntun hidupku Tuhan akan menuntun hidupku Tuhan akan menuntun hidupku Karena kau Tuhan akan menuntun hidupku Tuhan akan menuntun hidupku Meski Meski lewati lembah Tuhan akan menuntun hidupku 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 Berkasih Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Hari ini kami bersyukur Kepadamu Tuhan Karena kami tahu bahwa Setiap hari adalah Menugerah dan berkat yang Tuhan beri buat kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kau kekuatan kami Kau segalanya Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar? Puji Tuhan Sekali lagi yang baru pertama kali bergabung Welcome to JC Ministry Berkat Pagi Hari ini kami masih ada di Amerika Dan diberi kesempatan untuk Melayani dan kami Bersama keluarga Saudara ya Dan bersyukur untuk setiap kesempatan Yang Tuhan berikan dan Tidak pernah ada sesuatu yang Kebetulan dalam Setiap kehidupan orang percaya Yang setuju boleh katakan amin Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan Seperti lagu yang kita nyanyikan bahwa Dia menuntun hidup kita, dia membimbing hidup kita Anda boleh tulis di live chat Tuhan menuntun hidupku Saudara, jadi Dia akan menuntun Setiap kehidupan orang Percaya yang Menjadikan dia Tuhan dan juru selamat Yang setuju boleh katakan amin Sudah satu kisah dalam Firman Tuhan Saudara dalam keluaran Kitab keluaran kita baca bersama-sama Ada satu firman Tuhan Dalam keluaran Pasalnya Firman Tuhan Akan memberikan kekuatan Buat setiap kita Keluaran 33 Saudara Keluaran 33 Dengan perikop Musa meminta Penyertaan Tuhan Di Gurun Kita tahu bersama Gurun itu adalah Satu tempat yang sangat kering Satu tempat yang sangat tandus Tempat yang Boleh dikatakan bahwa Kalau orang tinggal di sana Dia harus memikirkan Dari mana dia mendapatkan air Untuk sumber kehidupannya Selama kurun waktu Ada tinggal di Padang Gurun Karena di Padang Gurun itu adalah Hanya padang pasir yang luas Tidak ada air Sebab itu kalau di sana mendapatkan air Itu artinya mendapatkan Suatu hal yang luar biasa Saudara ya Jadi Di Padang Gurun Suat waktu saya ada di Israel Dan melewati yang Padang Gurun Panasnya luar biasa Teriknya luar biasa Sudah bisa bayangkan ya Kemarin saya pergi ke satu tempat Di Ohio Columbus Itu aja kalau Di musim panas Luar biasa panasnya juga Tapi mungkin berbeda dengan panas di Indonesia Panas di sana masih ada anginnya Jadi masih Lumayan Tapi tetap panas teriknya Ketika memang matahari menyengat Sungguh sangat juga panas ya Jadi Bayangkan kalau ada di Padang Gurun Di mana di sana panas terik Tidak ada Sulit untuk melihat ada orang yang bisa bertahan Hidup Mungkin dengan Dengan kalau kita berbeda di tempat yang Seperti kalau saya ada Lagi ada di New Jersey ya Itu pohon hijau di mana-mana Jadi saudara itu sangat Suatu kehidupan yang sangat berbeda Mendapatkan air sangat mudah Ya kan Kalau di sana di Padang Gurun ya Mencari air udah benar-benar mujizat Sehingga kalau mendapatkan kayak mata air Itu sudah sangat luar biasa Nah Musa meminta Penuntun Tuhan menuntun hidupnya Penyertaan Tuhan Tuntunan Tuhan itu ketika dia ada di Padang Gurun Artinya dengan kata lain dalam Alkitab Dicatat bahwa Padang Gurun itu berbicara soal tempat Di mana Anda dan saya Dicobai Anda dan saya ada di tempat yang tandus Tempat yang kering Tempat yang sulit Sedara Tapi ternyata Firman Allah berkata Di tengah-tengah Padang Gurun Kekeringan Apa yang harus kita lakukan Kita justru harus meminta Tuntunan Apa yang Tuhan mau Dalam kehidupan kita Minta Penyertaan Tuhan Setuju boleh katakan amin Anda boleh tulis di live chat Penyertaan Tuhan Karena saya percaya sekali bahwa Ketika kita mengalami penyertaan Tuhan Anda dan saya Akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata jasmani kita Kita akan berjalan dan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa Sekalipun mungkin kita tidak lihat apa yang harus kita lakukan Sebagai manusia mungkin kita ingin ketika berjalan Kita bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita Setuju boleh katakan amin Semoga tetap menyala ya suaranya Tapi kadangkala dalam kehidupan kita kan Kita tidak bisa mengatur jalan Tuhan Kita tidak bisa mengatur rancangan Tuhan Kadangkala ketika dia bawa kita di padang rumput yang hijau Tapi ada kalanya dia bawa kita ke padang yang tandus Yang tidak ada air Tidak ada tumbuhan Tidak ada kehidupan Nah apa yang dilakukan oleh Musa Alkitab mencatat seperti ini Sudara Yang Musa lakukan saya hanya membaca beberapa ayat saja Keluaran 33 Dia katakan seperti ini Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Memang engkau berfirman kepada aku Surulah bangsa ini berangkat Tetapi engkau tidak memberitahukan kepada aku Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku Namun demikian engkau berfirman Dia katakan Tuhan engkau suruh kita pergi Tapi engkau tidak bilang siapa yang akan menyertai bersama dengan aku Tapi dia katakan Namun demikian engkau sudah berfirman Tuhan Dia katakan aku mengenal namamu Dan aku juga mendapatkan kasih karunia di hadapanku Tapi dia katakan Tapi engkau bilang bahwa Aku Tuhan itu kenal kamu Tuhan itu kenal aku Jadi Tuhan senang bilang bahwa aku kenal kamu Musa Dan aku memberikan kepada engkau kasih karunia Tapi Musa tidak cukup ketika dia tahu bahwa Tuhan bilang bahwa Tuhan itu kenal dia Tapi apa yang dia lakukan saudara Apa yang firman berkata Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanku Beritahukanlah kiranya ke Kiranya jalanmu Kepada aku Saudara ini hal yang sangat Sangat-sangat-sangat ekstrim Saudara kenapa? Karena seharusnya kalau Tuhan sudah kenal Musa Enough Cukup Tapi justru ketika Tuhan mengenal Musa Dan memberikan favor kepada dia Justru Yang Musa lakukan Dia katakan Justru Aku pengen tahu Aku pengen minta kepada Tuhan Supaya Buat aku mengenal engkau Saudara ini salah satu yang sangat luar biasa Jadi kita boleh mengenal Pak Jokowi Tapi belum tentu Pak Jokowi mengenal kita Secara pribadi Setuju boleh katakan amin Hanya orang memang punya akses Hanya orang yang pernah bertemu dan dekat Yang kemudian bisa berkata Saya kenal Pak Jokowi secara pribadi Sama saudara kita boleh bilang kita anak Tuhan Kita boleh bilang kita aduh Cinta Tuhan lahir baru dan sebagainya Tapi apakah Tuhan kenal kita? Itu pertanyaannya Saudara Nah ketika Tuhan mengenal kita Ada satu yang pernyataan ekstrim Yang seharusnya menjadi pernyataan kita Saudara bahwa Seperti Musa katakan Aku ingin mengenal engkau Dia katakan seperti ini Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanku Beritahukanlah Kiranya jalanmu kepada aku Supaya sehingga aku mengenal engkau Saudara ayat ini Pasal ini banyak sekali Saudara Hal-hal yang sangat luar biasa Yang akan menjadi berkat buat setiap kita Tapi pagi hari ini saya hanya ingin membagikan bagaimana Tuhan menuntun hidup kita Saudara kita harus mengenal dia Saudara Kita harus mengenal Tuhan Yang mengenal setiap kita Setuju boleh katakan amin Dia katakan dia panggil kita kesayangan Dia panggil kita anak Dia panggil kita anak keraja Saudara Artinya bahwa bukan berarti kita lepas dari masalah Tidak ada orang yang lepas dari masalah Setiap kita ada Di depan kita masalah Di depan kita tantangan Tapi yang kita harus tahu Mari belajar Minta kepada Tuhan I just want to know you More than before Aku hanya ingin Mengenal engkau Lebih lagi Dan lebih lagi Bagaimana caranya Saudara Tidak ada pilihan yang lain Selain anda datang Every day Di hadapan Tuhan Mungkin kita saat ini Bapak ibu sedang ada di lembah Yang dalam Mungkin ada di padang Burun yang Yang panas dan terik Saudara Apa yang harus kita lakukan Datang kepada Tuhan Dan bilang Tuhan Aku ingin mengenal engkau Apa maksud Tuhan Apa yang Tuhan mau dalam hidupku Ketika kita memiliki hati Yang ingin mengenal dia Saudara akan dituntun oleh Tuhan Saudara akan dikuatkan oleh Tuhan Apa tuntunan Tuhan Setiap hari kita berjalan Kita ingin kenal dia Kita baca firman Tuhan Dan kita taruh dalam hati kita Bahwa Tuhan Saya ingin kenal engkau Mengenal Tuhan Kita mencatat Ini adalah Salah satu Hal yang diberikan Firman Allah adalah Allah itu sendiri Yang akan menuntun hidup kita Yang akan memberikan direction Kepada setiap kehidupan kita Di dalam Itimotius dikatakan firman Allah Bahwa firman Allah itu Yang akan mengoreksi hidup kita Firman Allah itu Yang akan membuat kita Semakin hari Semakin bisa mengenal dia Semakin di shape Dibentuk Semakin diubahkan Dan semakin boleh Mengalami Tuhan Lebih dan lebih lagi Saudara Karena Tidak ada hal yang lain Yang dapat Menuntun kehidupan kita Selain Tuhan itu sendiri Dan dia kasih kita Buku petunjuk Saudara Yang adalah Allah itu sendiri Dia memberikan kepada kita Kalau Kalau orang lagi berlayar itu Dia sudah ada Sudah ada tujuannya Sudah ada Petanya ya Kalau saya gak tau Kalau ketika orang lagi berlayar itu Dia sudah tau nih Anti arahnya Kemana Atau orang dia mau naik pesawat Pilotnya Dia udah tau nih Ini directionnya kemana Ya dia harus ada petunjuknya Sudara Nah apa yang menjadikan kita Bisa Mengalami tuntunan Tuhan Tidak ada Pilihan yang lain Sudara Selain Firman Allah Yang akan menuntun kita Firman Allah Yang akan Menguatkan kita Firman Allah Yang akan Membuat kita Boleh mengenal dia Dia katakan seperti ini Sudara Dikatakan seperti ini Firman Allah Bahwa kita sudah mengenal dia Mengenal Setiap Firman Yang disampaikan Dalam Kita mendengar lewat Online Kita mendengar lewat Hamba-hamba Tuhan Kita membaca Firman Allah Tuhan sudah kasih Direction Tergantung kita mau dituntun Atau tidak Sudara Dia akan menuntun kita Dia akan Sungguh-sungguh Membawa kita Kepada salah satu Cara Rencana Rancangan Yang dia mau Dia katakan seperti ini Dalam 2 Timotius 3 Disitu seperti ini Berkata Ad 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Jadi tulisan ini Keliatannya huruf yang biasa Tapi ini hidup Jika kita Melakukannya Jadi saudara Kalau ada kadang kita Berdebat tentang Firman Serang sana Serang sini Di media sosial Iya kan Itu tidak akan Mengubahkan kehidupan kita Tapi apa yang Mengubahkan Apa yang menuntun Hidup kita Apa yang mengajar kita Apa yang Membentuk hidup kita Apa yang merubah Cara berpikir kita Saudara Ya itu firman Allah Dia katakan bahwa 2 Timotius 3 Ad ke 16 Segala tulisan yang Diilhamkan oleh Allah Yang dihembuskan oleh Ruah Roh Allah itu sendiri Dia katakan itu adalah Memang bermanfaat Untuk apa Mengajar Mengajar itu diajar kita Kamu jangan begini Ini kamu salah Kamu gak boleh kecewa Kamu harus bangkit Kamu harus semangat Semua ada di firman Tuhan Jadi bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Jadi kalau ada orang tersinggung Dengan firman Allah Dengan khutbah Ya saudara Jangan minta tuntunan Tuhan Saudara tidak perlu Untuk berubah Saudara tidak perlu Tuhan Karena firman Allah itu Mengoreksi Menegur kesalahan Ya ada orang kan sensitif ya Khutbah keras sedikit Tersinggung Khutbah keras sedikit Kecewa Khutbah keras sedikit Rasanya seperti Kayak disengaja gitu Padahal Ya firman Allah Ini ya firman itu sendiri Saudara Dia katakan bahwa Kalau dia Menyatakan kesalahan Puji Tuhan Berarti memang ada yang salah Dari hidup kita Yang perlu dikoreksi Dan untuk memperbaiki Kelakuan Wah ini lebih dalam lagi Kelakuan itu adalah Karakter yang sudah Ada dalam kehidupan kita Cara kita berpikir Cara kita Mengambil keputusan Keputusan setiap hari Akumulasinya itu adalah Karakter kita Saudara setiap hari Jadi kalau misalnya Setiap hari kita Mengambil keputusan Berulang Berulang Akan menjadi karakter hidup kita Nah kalau yang kita tahu Oh ada kelakuannya jahat Ya kelakuannya gak benar Oh anak ini kelakuannya buruk Atau mungkin Setiap manusia itu Punya tingkah laku Kelakuan Sikap Yang terbentuk dari Keputusan sehari-hari Yang kita buat Kemudian kebiasaan Kemudian menjadi karakter Dan kemudian Mendarat daging Dan itu Kemudian orang bilang Kalau memang sudah lama Sudah bertahun-tahun Ya sulit diubah Apa yang bisa mengubahnya Firman Allah Firman Allah berkata seperti ini Memperbaiki Kelakuan Berarti kalau perbaiki Berarti ada hal yang salah Dan dikatakan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Kita dididik Dia tuntun kita Yaitu lewat firman Allah Dia tuntun kita Ketika kita ingin mengenal dia Sudah Kalau kita ingin kenal dia Artinya bahwa Yang Tuhan mau apa Tuhan mau kita diubahkan To be like him Sebab itu Jangan pernah berhenti Untuk ingin berubah Anda dan saya berhenti Berubah Selesai Anda dan saya berhenti Diubahkan Dan ingin diubahkan Selesai Sudah Jadi mengikut Tuhan itu Adalah perjalanan Seumur hidup Dan dikatakan bahwa Kita akan dididik Dalam seluruh kebenaran Firman Allah Sebab itu Sudah apa yang dikatakan Saya kembali lagi Kepada keluaran 33 Yang dikatakan Musa Dikatakan bahwa Aku ingin mengenal engkau Sudah Supaya aku tetap Mendapat kasih karunia Di hadapanmu Ingatlah bahwa Bangsa ini adalah umatmu Jadi sudah ketika Engkau mendapatkan favor Jangan berhenti sampai disitu Ada orang Oh iya saya hidup Karena kasih karunia Tapi jangan berhenti disitu Kenali Tuhanmu Kenali hatinya Kenali apa yang Tuhan mau Kalau Tuhan mau Kita tinggalkan dosa Yang kita harus lakukan Kalau Tuhan mau Kita bertobat Kita harus tinggalkan Semua kejahatan Bukan hanya Oh iya sudah saya hidup Tuhan sudah selamatkan Saya cukup Sudara Al Kita mencatat Yesus ketika dia Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis Dia mempersiapkan Jalan-jalan Supaya apa Orang itu bertobat Orang itu mengalami Perjumpaan yang luar biasa Dia katakan bahwa Bertobatlah engkau Supaya kerajaan Allah itu Sudah dekat Sudara Itu yang disampaikan Juga oleh murid-murid Kristus Dikatakan dalam kisah Para Rasul Petrus Dan semua yang lain Selalu berkata bahwa Bertobatlah Supaya engkau diampuni Dosamu Dan supaya roh kudus itu Dicurahkan atas hidupmu Sudara Bahwa mengenal Allah itu Adalah satu keputusan Yang luar biasa Sebab itu Firman Allah berkata Seperti ini Sudara Bahwa Dia akan Menuntun Kehidupan kita Ketika kita Mengenal dia Karena dia mengenal kita Luar biasa Tapi yang perlu kita lakukan Kenali Tuhanmu Yaitu yang Saya bagikan Lewat firman Allah Kalau kita buka hati Dia akan ubah kita Kalau kita merasa Ya saya sudah cukup baik Ya Tuhan Tidak bisa merubah apa-apa Dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Mari hari ini Ambil keputusan Setiap hari Saudara Saya percaya Mau sehebat apapun kita Saudara Mengasih Tuhan Mengenal Allah itu Adalah keputusan setiap hari Setuju boleh katakan Amin Mari buka tangan kita Mari buka tangan kita Di hadapan Tuhan Bapak terima kasih Firman Allah itu Biar menguatkan kami Menuntun kami Menuntun dan Mengubahkan hati kami Dan berikan dalam hidup kami Kerinduan untuk Mengenal engkau lebih lagi Mengenal rencanamu Mengenal hatimu Dan biar kami mau Selalu merenungkan Firman Allah Yang adalah Pedoman hidup kami Firman adalah Pelita hidup kami Yang menuntun hidup kami Supaya kami tidak berjalan Di lembah kelam Selama-lamanya Tapi kami dituntun Berjalan Di dalam seluruh Rencana Allah Di dalam nama Yesus Kami mengucap syukur Engkau Tuhan Benteng hidupku Sama-sama Walau Ku tak mengerti Semua yang telah terjadi Namun Ku tahu pasti Tanganmu Tanganmu Berdopanku Meski Lewat di lembah Taufan badai menerpah Hatiku pun Percaya Engkau Tuhan Benteng hidupku Engkau Tuhan Benteng hidupku Engkau Tuhan Benteng hidupku Amen Amen Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Oh Yesus ku Kau Tuhan Kujianku Terima kasih Oh Yesus ku Selamanya Selamanya Ku cintakan Selamanya ku cintakan Selamanya ku cintakan Tuhan Yesus ku cintakan Tuhan Yesus ku cintakan